Sementara tim Gegana Polda daerah istimewa Yogyakarta melakukan pengamanan di sejumlah gereja di kota Yogyakarta. Pengamanan dilakukan untuk mengawas padai adanya ancaman teror bom saat perayaan Natal. Sejumlah petugas melakukan pendeteksian, sejumlah aparat tim Gegana Brimopolda D.I.E. melakukan sterilisasi gereja menjelang perayaan Misan Natal 2020 di sejumlah gereja di kota Yogyakarta, kami siang. Salah satunya di gereja Santo Antonius, Kota Baru, yang merupakan gereja katolik terbesar di kota Yogyakarta. Tim Gegana melakukan penyisiran dan pemeriksaan di sudut area gereja, termasuk altar yang akan dijadikan tempat memimpin peribadatan. Sterilisasi dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Kristiani yang hendak menjalankan ibadah. Sejumlah peralatan canggih seperti metal detektor, X-ray, deteksi radio, dan deteksi bahan peledak digunakan tim Gegana dalam memaksimalkan pengamanan. D.I.E. melaksanakan sterilisasi untuk gereja Santo Antonius, Kota Baru, dari hasil pengecekan, tidak ditemukan barang-barang yang membahayakan, yang meredak maupun yang membahayakan yang lainnya. Dalam keadaan steril aman, sehingga sudah siap untuk melaksanakan perayaan mata di gereja ini. Meski tidak ditemukan bahan peledak atau benda yang mencurigakan, pihak aparat akan tetap melakukan pengamanan hingga ibadah nilisan Natal usai dilakukan. Dari Yogyakarta, Herutri Joko, Ainews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!